Menyambut bulan suci Ramadan, pemerintah Provinsi Jambi bersama tim Satgas Pangan Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi. Tim Satgas Pangan sepakat untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah Provinsi Jambi bersama tim Satgas Pangan Provinsi Jambi melakukan rapat bersama. Rapat ini diikuti Polda Jambi, Bulog Jambi, Bank Indonesia Perwakilan Jambi, Badan Balai Karantina, dan Kepala Bepom Provinsi Jambi. Rapat dipimpin langsung Ketua Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi, M. Dianto. M. Dianto mengatakan, Tim Satgas Pangan dalam menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri telah sepakat untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Sekda meminta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan Direktur Reskrimsus Kota Jambi untuk mengadakan pertemuan dengan para distributor dan produsen ayam yang ada di Provinsi Jambi. Para distributor, terutama distributor dan produsen ayam. Jadi kita berharap nanti di Polda diadakan pertemuan dengan beberapa produsen dari distributor ayam. Sehingga kita berharap setelah pertemuan itu paling tinggal harga di luar Provinsi Jambi dan kita berharap harga komuniti yang dari luar Provinsi Jambi ini pun dalam menghadapi kuasa dan hari raya tahun ini juga kita berharap bisa stabil dan kita juga dibantu dengan Bulog Jambi. Ada beberapa stok yang saat ini, stok Bulog itu tadi dilaporkan oleh Kepala Bulog dan itu cukup untuk memasuki pasar. Tim Satgas Pangan nanti bekerja memantau harga-harga dan stok barang sampai ke beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi harus memastikan stok dan harga barang kebutuhan masyarakat tetap stabil dalam menghadapi bulan puasa dan lebaran Idul Fitri tahun 2019.